Jadi, vital distress itu adalah suatu keadaan di mana si janinnya itu kurang mendapatkan pasokan oksigen yang bisa berpengaruh terhadap kelangsungan hidup si janinnya ini. Kenyebabnya adalah kekurangan pasokan oksigen. Nah, pada saat oksigen dari mams itu tidak sampai dengan baik ke si janin, nah ini si janin mengalami stres. Hal seperti itu yang bisa membuat vital distress ini atau gawat janin. Tanda lainnya yang harus mams waspada adalah ukuran dari janinnya itu. Jadi, setiap kali mams periksakan kehamilan di dokter, itu akan diperiksa di USG untuk dilihat ukuran janinnya seberapa besar, apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tanda gawat janin di dalam kandungan. Jadi, buat mams yang lagi hamil, baik itu di Dermaster I, Kedua, dan Ketiga, atau yang sedang program hamil, juga boleh nih, ngikutin. Karena kita akan bahas gimana sih cara taunya, apakah bisa dicegah? Tapi, seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya, dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini, karena subscribe itu gratis lho. Dan juga, nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi, janin yang di dalam kandungan itu bisa juga mengalami distress atau stress ya. Jadi, vital distress itu adalah suatu keadaan di mana si janinnya itu kurang mendapatkan pasokan oksigen yang bisa berpengaruh terhadap kelangsungan hidup si janinnya ini. Jadi, bukan hanya kelangsungan hidup, misalnya dari perkembangannya, pertumbuhannya, dan kematangan organ-organnya. Nah, itu yang akan bisa mempengaruhi ke kualitas hidupnya nanti. Penyebabnya adalah kekurangan pasokan oksigen. Jadi, yang namanya hamil itu, si baby atau si janinnya ini akan dihubungkan melalui placenta, baru masuk ke dalam rahi mams. Nah, pada saat oksigen dari mams itu tidak sampai dengan baik ke si janin, nah, ini si janin mengalami stress. Hal seperti itu yang bisa membuat vital distress ini, atau gawat janin. Jadi, si janin stress itu bukan seperti kita ya, manusia dewasa yang stress banyak pikiran itu enggak. Jadi, si baby atau si janin ini stress gara-gara kekurangan oksigen. Jadi, ibaratnya kalau kita misalnya kita tutup hidung nih, kita nggak napas atau tutup mulut, nggak napas, otak kita pasti tidak akan mendapatkan oksigen dengan baik. Nah, itu yang akan membuat seluruh tubuh fungsinya itu menjadi terganggu. Faktor resiko untuk terjadinya gawat janin ini banyak banget ya. Mulai dari kondisi mams yang sedang hamil, kondisi placentanya, dan juga kondisi dari tali pusatnya. Ada juga faktor resiko yang disebabkan oleh usia kehamilannya. Misalnya, usia kehamilannya lebih dari 42 minggu, atau usia mams lebih dari 35 tahun. Contohnya, komplikasi pada saat hamil, misalnya terjadi preeklamsi atau tekanan darah tinggi, atau pencing manis dalam kehamilan. Nah, itu juga bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko terjadinya vital distress. Mengenai faktor resiko dari placenta, apabila placentanya mengalami gangguan, nah, placenta ini adalah organ untuk menyaring, baik itu oksigen maupun nutrisi. Jadi, pada saat fungsi placentanya terganggu, tentunya oksigen itu tidak dapat tersalurkan dengan baik sampai ke janin. Gejala yang dapat mams rasakan, atau tanda-tanda yang dapat mams rasakan juga, itu adalah kurangnya gerakan janin. Jadi, gerakan janin itu dapat mams rasakan mulai dari trimester kedua. Misalnya, pada saat 18 atau 20 minggu kehamilan, itu mams sudah bisa merasakan gerakan janin. Tapi, pada saat gerakan janinnya itu tiba-tiba berkurang, nah, itu bisa saja menjadi salah satu tanda terjadinya vital distress. Tanda lainnya yang harus mams waspadai adalah ukuran dari janinnya itu. Jadi, setiap kali mams periksakan kehamilan di dokter, itu akan diperiksa di USG untuk dilihat ukuran janinnya seberapa besar, apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Pada saat berat janinnya itu kurang dari seharusnya dibandingkan dengan usia kehamilan, nah, itu juga harus dicari tahu apakah penyebabnya. Apakah penyebabnya dari placenta atau hal yang lainnya. Untuk mendiagnosis, caranya gampang. Jadi, mams tinggal periksakan dirinya ke dokter, nanti akan di USG. Nah, pada saat di USG itu juga bisa dilihat tuh pertumbuhan dan perkembangan organnya, berat janinnya gimana, placentanya seperti apa, apakah ada pengapuran atau tidak. Dan juga dilihat nih jumlah air ketubannya serta jernih atau keruh nih. Karena kalau air ketubannya keruh, itu juga bisa menyebabkan vital distress loh. Selain dari USG, mams juga bisa dilakukan CTG atau kardiotokografi untuk melihat dan memantau detak jantung janinnya. Jadi, salah satu ciri dari vital distress yaitu detak jantung janinnya yang akan terganggu. Jadi, bisa lebih cepat atau lebih lambat dari yang seharusnya. Untuk metode persalinannya, itu tergantung dari kondisinya. Jadi, harus dilihat juga dari proses persalinannya seperti apa, dan kondisi bayinya seperti apa. Dan juga detak jantung serta jumlah air ketubannya. Jadi, tidak bisa langsung difonis, oh ini harus lahir normal, ini harus lahir secara sesar. Nah, itu harus didiskusikan lagi dengan dokter yang menanganinya ya. Oke, sekian dulu konten dokter Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu. Supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kapan, until tomorrow and stay healthy.